Kepakaran hutan dan lahan di Nagantraya belum dapat dipadamkan, total sebanyak 3 hektare lahan masih terbakar. Petugas kesulitan memadamkan api karena kekeringan masih melanda kawasan tersebut. Petugas pemadam kebakaran dari BPPD Nagantraya dibantu TNI, Kepolisian, Tagana, serta dinas terkait, hingga kini masih melakukan upaya pemadaman api di lokasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kejumatan Darul Makmur dan Kejumatan Teripa Makmur Nagantraya. Kebakaran yang terjadi di kawasan ini sudah memasuki hari ke-10, namun hingga kini belum bisa dipadamkan secara keseluruhan. Dari total 13,5 hektare lahan yang terbakar, baru 10 hektare yang dapat dipadamkan. Meski sebagian besar api telah padam, namun api diperkirakan dapat muncul kembali karena kekeringan yang masih terjadi di wilayah tersebut. Saat ini seratusan petugas pemadaman masih berjubaku memadamkan api yang saat ini masih terjadi di dua titik masing-masing di Gampung Sumber Bakti, Kejumatan Darul Makmur dan Gampung Nerin 7, Kejumatan Teripa Makmur. Soal ini kemarau panjang masih terjadi di Nagantraya, sehingga Karhutla masih berpotensi terjadi mengingat daerah ini merupakan kawasan rawan terjudinya Karhutla. Dari Nagantraya, Aziza Putra, TV Rehacom, laporkan. Terima kasih telah menonton!